Di informasi berikutnya, pemerintah seorang remaja yang diduga pemilik akun berkonten tawuran di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diringkus polisi saat hendak merekam aksi tawuran. Ya, diringkus bersama beberapa remaja lainnya yang diduga melakukan aksi tawuran. Ya, seperti inilah aksi tawuran dua kelompok remaja yang pernah diunggah oleh pemilik akun media sosial yang khusus mempertontonkan aksi-aksi kekerasan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tawuran yang terjadi di Kecamatan Cilensi ini sengaja dibuat agar viral dan memprovokasi kelompok lain untuk ikut. Pada Sabtu malam, tawuran dua kelompok remaja digagalkan polisi yang berpatroli. Sejumlah remaja ini langsung digelandang ke Mapolsek Cilensi untuk pemeriksaan lanjutan. Hasilnya, satu orang di antara mereka terbukti sebagai pemilik akun yang selama ini menjadi media provokasi bagi pelaku tawuran. Pelaku yang sudah tidak bersekolah ini sengaja membuat akun khusus konten kekerasan untuk kepentingan popularitas di media sosial. Jadi unit restrim Polsek Cilensi mengamankan satu orang yang diduga sebagai pemilik akun ya, menyebarkan ajakan-ajakan untuk tawuran di pertigaan Rawa Ingkik. Rawa Ingkik, desa Limus Nunggal, Kecamatan. Rawa Ingkik, desa Limus Nunggal.